Pemirsa memasuki kuartal kedua tahun ini, perekonomian domestik terus didorong agar target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai. Salah satu pihak yang menjadi penentu arah berjalannya ekonomi adalah Bank Indonesia. Kami mewancarai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirsa Aditya Suara, untuk mengetahui persoalan ekonomi RI terkini. Dan berikut wancara kami bersama Bapak Mirsa Aditya Suara. Pemirsa, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi perekonomian Indonesia ke depannya. Nah untuk membahas hal tersebut, saat ini bersama kami sudah hadir Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bapak Mirsa Aditya Suara. Apa kabar Bapak? Baik, bisa. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini Bapak. Bapak, ini kalau kita ingat kemarin sekali, ini berdasarkan RDGSA, suku bunga atau BI Red tetap pada 7,50 persen. Sebetulnya apa pertimbangan dari Bank Indonesia? Ya, jadi tentu ada faktor eksternal, faktor dalam negeri ya. Kalau faktor eksternal dan ini masih menjadi pertimbangan utama adalah mengenai defisit meraca berjalan ya, defisit ekspor impor barang dan jasa di Indonesia. Jangan diperkirakan bahwa di tahun ini masih sekitar 3 persen dari BDP. Ini memang memerlukan kebijakan yang kita harus usahakan untuk turunkan ya. Karena masyarakat internasional itu melihat bahwa negara-negara lain itu harus bisa mengurangi defisit tersebut karena ada ancaman dari naiknya suku bunga Amerika. Bagi negara-negara yang tidak bisa mengurangi defisit meraca berjalan atau ekspor global dan jasa tersebut, itu bisa menghadapi risiko modal keluar. Maka dari itu kenapa Bank Indonesia berusaha untuk mengurangi defisit tersebut. Kalau faktor dalam negeri, kita lihat memang inflasi di bulan Januari dan Februari memang turun gitu. Tetapi di bulan Maret dan kemungkinan di April ini, ini juga inflasi mulai akan naik lagi begitu. Walaupun masih dalam range yang bisa ditolak oleh Bank Indonesia, tapi memang kita melihat bahwa faktor inflasi ini masih juga menjadi tantangan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa B-Rate kami pertahankan. Kemudian kalau kita ingat pada bulan Maret lalu, di tahun ini suku bunga atau acuan B-Rate itu diturunkan sekitar 25 basis point. Tanya pada kuartal kedua, bunga di Bank itu masih terjadi kenaikan. Sebetulnya apa yang terjadi Pak? Ya tadi seperti saya katakan bahwa saat ini ada risiko capital outflow di negara-negara emerging market. Nah melihat bahwa suku bunga akan naik. Mereka akan mengurangi stimulus monetarnya. Sehingga memang di seluruh dunia itu yang terjadi adalah penguatan dolar terhadap seluruh mata uang di dunia. Termasuk terhadap euro ya. Euro terhadap US dollar itu melemah sampai 15 persen. Mata uang seperti mata uangnya Sweden, mata uangnya Denmark, Malaysia itu juga melemah 10 sampai 15 persen. Bahkan mata uang kan anda juga. Nah Indonesia kita mengalami pelemahan sekitar 5 persen. Jadi sebenarnya pelemahan kita terhadap dolar tidak sebesar pelemahan di Eropa. Jadi memang itu yang membuat kenapa kebijakan mineral memang masih kita mengatakan tight-tight gitu ya. Kemudian kalau kita ingat bahwa di tahun lalu ini Bank Indonesia memperlakukan aturan yang cukup ketat untuk kredit otomotif dan juga untuk kredit perumahan. Kemudian apakah pada tahun ini hal tersebut akan dilanjutkan kembali? Itu kebijakan kita namakan RTV ya. Untuk value ratio untuk rumah itu dikeluarkan kan pada waktu kita mengalami booming gitu ya. Di tahun 2012 pada waktu itu masih booming. Memang supaya harga tanah tidak terus monjak tinggi. Karena kalau harga tanah monjak tinggi yang dirugikan itu adalah masa kecil. Terutamanya karena masyarakat yang belum punya rumah dia tidak bisa beli rumah dibandingkan dengan pendapatannya. Maka memang ada dua. Bisa dua kebijakan. Bisa satu dengan kenaikan suku bunga. Kedua bisa dengan memperketat untuk value ratio. Kalau kenaikan suku bunga itu akan memberatkan banyak pihak gitu ya. Padahal yang kita mau tuju adalah supaya harga tanah tidak naik terus. Memang kemudian diintroduce loan to value ratio pada waktu tahun 2012 dan 2013. Tapi kan implikasi dari adanya kebijakan yang cukup ketat tersebut Pak. Ini berimplikasi terhadap pertumbuhan kredit yang tertekan. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit ya memang melemah. Seperti tadi saya katakan bahwa apa sih yang sebenarnya faktor utama dari pelemahan ekonomi yang dihadapi kita sekarang? Adalah faktor eksternal ya. Tadi di dunia ini Cina melemah cukup signifikan. Dari tahun 2007 itu tumbuh sekitar 12 persen. Sekarang tumbuhannya sekitar 7 persen bahkan mungkin mengarahkan 6,5 persen. Eropa tumbuh sangat lemah ya hanya sekitar 0-1 persen. Jepang juga hanya tumbuh sekitar 0-1 persen. Nah hanya Amerika yang pertumbuhan ekonominya mulai tahun lalu itu cukup baik ya. Nah kemudian itu membuat harga komoditi jatuh secara drastis. Bahkan harga batu bara itu jatuh dari 150 dolar dan mungkin sekarang cuma sekitar 60 dolar. Nah itu yang kemudian faktor utama yang menyebabkan kita lihat pelemahan ada di Sumatera, di Kalimantan, dan daerah-daerah lain. Dan itu juga yang kenapa misalnya penerimaan negara pajak itu juga kemudian menjadi cukup lemah. Jadi kalau menurut saya bukan faktor kebijakan moneter ya, tapi lebih kepada faktor eksternal gitu. Artinya tadi memang Bapak mengakui pertumbuhan kredit kita menurun. Tapi apakah kira-kira dengan pertumbuhan kredit yang menurun target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen akan tercapai nantinya Pak? Kuncinya, kuncinya di satu adalah bagaimana pemerintah bisa mempercepat pengeluaran disbursement dari expenditure pemerintah ya untuk APBN. Jadi memang biasanya memang kuartal 1 itu adalah selalu disbursement itu belum terjadi. Nah biasanya di kuartal 2 ini disbursement akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal-kuartal 1 gitu. Tapi memang kalau bagi Bank Indonesia range antara 5,4 sampai 5,7 saat ini kami melihat mungkin lebih kepada di patas bawahnya gitu. Realistis tidak Pak artinya? Yang mana nih? Target 5,7 range 5,4 sampai 5,7 realistis tidak? Lensi itu kalau 5,4, 5,7 kalau kita lihat sekarang dengan eksternal yang lemah seperti saat ini, untuk mencapai 5,4 rasanya masih sangat mungkin ya. Dan tergantung juga kepada bagaimana tadi APBN apakah mampu untuk pengeluaran itu dipercepat gitu. Sedikit Pak, kira-kira nanti sektor apa saja yang bisa membantu agar target tersebut bisa tercapai? Tentunya sebenarnya kalau kita melihat ya, kita harus lihat Indonesia ini jangan lihat di terlalu jangka pendek ya. Jangan lihat terlalu jangka pendek. Dan pemerintah lakukan sudah terkait satu infrastruktur, percepatan untuk infrastruktur, percepatan untuk pengeluaran-pengeluaran untuk memenganirigasi ya. Ini semua menurut saya sudah pada arah yang benar ya. Jadi kalau kita menilai hanya kuartal-kuartal bulan per bulan menurut saya sih bukan sesuatu yang tepat gitu ya. Kita harus lihat bagaimana Indonesia ini jangka menengahnya dan jangan lupa ada faktor eksternal ya. Jadi kalau kita melihat kepada adanya perlambatan ekonomi, jangan kemudian hanya melihat bahwa perlambatan ekonomi dialami oleh Indonesia saja. Jadi perlambatan ekonomi dialami oleh seluruh dunia, kecuali Amerika gitu. Baik Bapak, nanti perbincangan kita akan kita lanjutkan kembali. Tapi usai sudah berikut Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bapak Mirza. Bapak Mirza, ini kita juga tahu kemarin beberapa waktu yang lalu BI ini memfasilitasi hedging PLN dengan bekerjasama dengan sejumlah bank BUMN. Lalu ini seperti apa progresnya Pak? Ya jadi mungkin saya jelaskan dulu kenapa kok Bank Indonesia memfasilitasi ya hedging tersebut ya. Jadi utang luar negeri sektor korporasi itu meningkat pesat ya. Dari waktu tahun 2009 itu baru sekitar 70 miliar dolar dan di tahun 2014 itu 163 miliar dolar. Jadi meningkat lebih dari dua kali lipat. Dan memang utang korporasi dipergunakan untuk ekspansi usaha, dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi lah. Intinya jadi sesuatu yang positif. Nah tapi dalam situasi di mana saat ini suku bunga Amerika akan meningkat, kemudian kurs dolar itu menguat ya, tentu korporasi itu harus berhati-hati ya. Dan kami menurut data kami cukup besar, korporasi di Indonesia yang mempunyai utang luar negeri falas, itu dia tidak melakukan hedging. Padahal penghasilannya rupiah ya, utangnya dolar, penghasilannya rupiah. Nah tentunya kalau dolarnya terus menguat kan berbahaya bagi perusahaan tersebut dan secara makro bisa berbahaya bagi stabilitas moneter. Nah itulah kemudian yang membuat Bank Indonesia menerbitkan aturan mengenai kewajiban hedging, itu aturan terbit di bulan Desember. Nah kemudian kenapa kok BUMN yang dijadikan percontohan melakukan hedging, begitu ya. Karena kalau sektor korporasi itu mereka sudah biasa melakukan hedging ya, tapi sektor BUMN mereka tahu bahwa hedging itu perlu tetapi mereka khawatir kalau melakukan hedging kemudian malah dipersalahkan kalau rupiahnya ternyata memuat, begitu ya kan. Sudah keluar biaya asuransi untuk hedging, tahu-tahu rupiahnya menguat. Nah kemudian mereka khawatir lah gitu, kemudian dipersalahkan oleh aparat hukum. Nah memang maka dari itu, dari tahun lalu kami melakukan sosialisasi, tentu kami mengajak teman-teman di aparat audit dan aparat hukum untuk bersama-sama memahami manfaat hedging ini bagi stabilitas moneter dan tentu bagi stabilitas nasional. Nah itulah kenapa kami kemudian kemarin itu mengundang PLN pada waktu melakukan kerjasama hedging dengan bank-bank BUMN di kantor Bank Indonesia. Setelah ini yang pertama BUMN adalah PLN. Ada rencana selanjutnya untuk memfasilitasi BUMN lainnya di Indonesia? Oke. Yang kita dengar di luar ya, sudah sebelum PLN melakukan hedging, teman-teman di Garuda sudah juga lakukan hedging gitu ya. Dan teman-teman di sektor pertambangan di BUMN juga mudah-mudahan sih segala juga sudah siap untuk melakukan hedging. Oke. Saat ini kan yang di hedging adalah melakukan transaksi ataupun pembayaran dalam bentuk dolar. Kemudian apakah ada rencana untuk memfasilitasi juga untuk hedging lain mungkin dalam bentuk mata uang lain seperti yen begitu Pak? Mungkin nanti-nantinya di masa datang sih bisa saja ya. Tapi kalau kita lihat komposisi dari utang luar negeri sektor korporasi di Indonesia, sebagian besar adalah dolar gitu ya. Masih jumlah yang sedikit sekali jumlah utang dalam mata uang non-dolar walaupun ada gitu ya. Pak kita kembali lagi ke sebelumnya. Ketika rupiah semakin merosot, BI mengeluarkan kebijakan untuk membeli dolar. Artinya menempuk cadangan devisa. Itu bagaimana Pak? Menurut saya itu teman-teman mungkin pengamat itu kurang bisa membaca data dengan baik ya. Karena mungkin teman-teman tidak berkomunikasi dengan kami cara membaca data yang benar begitu mengenai cadangan devisa. Jadi mungkin lebih baik kalau mau mengetahui apakah Bank Indonesia itu membeli dolar atau menjual dolar, lebih baik tanya kepada bank-bank yang bermain di pasar halas gitu. Ya karena banyak teman-teman ekonomi yang mungkin tidak tahu dengan baik begitu mengenai bagaimana transaksi intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke. Pak dengan sejumlah kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, target dolar bisa diangka 12.500, akankah bisa tercapai menurut prediksi Bapak? Kalau nanti Indonesia defisit dari ekspor impor berandaan jasanya bisa semakin mengecil ya. Seperti Indonesia kan dulu waktu tahun 2013, kuartal 2 itu pernah sampai 4,3% defisit. 4,3% terhadap PDB. Sekarang kita sudah di level 2,9-3% PDB ya. Kalau kita defisitnya bisa terus mengecil, tidak harus sulpus, tapi mengecil. Seperti India yang bisa mengecil dari 4,5% menjadi 1,6% PDB, India kemudian mata uangnya mengumat. Jadi kalau kita bisa mengecilkan defisit tersebut, kemudian nanti juga kita sudah lewati ketidakpastian mengenai suku bunga Amerika, rupiah akan menguat dan stabil itu menjadi sesuatu yang sangat possible. Baik. Terima kasih Pak Mirsa Ditya Suara sudah berbagi informasi di sini dan sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sampai bertemu kembali Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirsa Ditya Suara. Saya Tisan Oveni, terima kasih atas kebersamaan.